Halo guys welcome back to my channel balik lagi di channel serba channelnya para pengangguran yang hobi ngopi hobi ngerokok ketengan karena masih pengangguran oke geng kali ini jadi gue mau mereview sebuah video yang membahas tentang pengangguran dan cocok untuk para pengangguran pengangguran yang ada di seluruh rakyat Indonesia ini oke dah sorry agak aleh intronya karena dari gue agak sebel ini agak sebel dalam arti pengangguran yang enggak berkembang biak eh maksud maksud gua enggak ada enggak ada perubahan oke dah mungkin video ini mewakili semua perasaan pengangguran-pengangguran yang ada di dunia maupun di akhirat nanti yang membahas tentang pengangguran pengangguran dan mungkin video ini cocok untuk para pengangguran yang bisa berkarya dan menghasilkan duit biar enggak menganggur dan enggak menuh-menuhi enggak 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 berkembang biak di negeri ini oke dah langsung saja kita langsung nge-review videonya buat para pengangguran cocok banget ini ayo yang menganggur oke dah langsung saja Wow bentar dah bentar dah ini videonya videonya Pak Gondrong Labanan ya dia itu youtuber mancing asal Kalimantan dan dan uniknya Pak Labanan ini Pak Gondrong Labanan ini dia hanyalah lulusan SD yang enggak tahu apa-apa dan enggak ngerti YouTube enggak ngerti pokoknya sosmed lah dia enggak enggak paham setelah dia nekat untuk membuat video di YouTube dan alhasil Alhamdulillah dia sudah memiliki subscriber sebanyak 150 ribu kalau enggak salah ya dan jangan lupa subscribe ini channelnya Gondrong Labanan karena di channel ini ini dia membahas tentang memancing yanda ya karena mungkin di Kalimantan masih banyak ikan dan aku menyarankan kenapa teman-teman wajib menonton video ini karena perjuangannya gua jadi youtuber itu katanya bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Republik Indonesia ini Oke dan ini pun sangat cocok dan Pak Pak Gondrong Labanan ini dia mengambil gajinya untuk yang kesekian kalinya dan ini dia gajian kurang lebih 19 juta Hai mantap gak tuh eh para pengangguran pasti iri ini melihat video ini Oke ya langsung saja kita lihatnya dah nanti kebanyakan bacot nanti netizen-netizen yang budiman Bang banyak banyak bacot Bang Bang kok videonya banyak bacot Bang Bang kameranya jelek Bang Bang videonya gak mutu enggak masalah Oke enggak masalah Guapun di di nyinyiri netizen itu udah wajar karena teman-teman pengangguran saya itu masih banyak itu dan yang nyinyir saya itu ah biasanya adalah fan yang tertunda udah catat itu friend langsung saja dah kita langsung lanjut lagi dah ya youtuber bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia Oke mantap terima kasih mantap temen-temen ini uang asli ya mantap uang asli asli semua itu Oh intro dulu intro 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 ku tidak kulupakan kan ku kenal selama hidupku biarpun saja oke oke benar-benar gua skip dulu dah ini sangat menginspirasi sekali dan Pak Godrong Labanan itu pun orang yang sangat simpel sekali ya bernya sangat simpel sekali dia itu orangnya apa adanya Hai dan namanya cukup besar di dunia YouTube untuk kelas youtuber pemula dan ngerekamannya pun saat waktu mancing dia itu cuma pakai HP itu friend nah mungkin diriwa skip dulu ya Hai bentar-bentar ini biasanya sih untuk memperpanjang video ya bernya maka dari itu intronya cukup banyak nah itu harus mempunyai ijazah minimal SMA ijazah minimal SMA bener mantap itu Pak biasanya nyopir pasti harus dimintai sim dan kalau seperti saya tamatan SD ijazah SMA nyarinya dimana pasti tidak diterima oke 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 ini ijazah SMA ya friend ya ijazah SMA itu minimal ijazah SMA untuk bekerja di suatu pabrik ya tapi diri gua pun juga ijazahnya SMA dan kuliah pun enggak enggak sampai karena diri gua bolos terus hahaha dan Pak Godrong pun ijazahnya cuma SD lanjut gitu makanya menurut saya YouTube ini YouTube ini bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia mantap 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 bener mantap tidak memerlukan modal hanya cukup HP bisa cukup HP menurut saya mencari uang mantap itu mantap Pak lanjut Pak kembali ke pribadi kita masing-masing ada umauan apa anda ada niat apa anda bener mantap saya langsung menuju bangkal tim bangkal tim bangkal tim antara rumah saya dengan bangkal tim sangat jauh karena harus melewati pagar yang sangat tinggi dan bangkal tim itu disini ini tempatnya nah sebelahnya itu bener bangkal tim kita tinggal melompat pagar disini dan saya melompat langsung nyampe bentar bentar mantap itu friend YouTube 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 lebih dari TV YouTube apaan siala ngentot wuh tapi bener sekali itu friend asalkan kita rutin rutin konsisten buat YouTube tiap hari enggak tiap harilah minimal seminggu 4 kali lah itu mungkin bisa menarik viewer-viewer yang ada di YouTube dan penontonnya pun dikit demi dikit nanti lama-lama juga banyak dan diri gua pun itu jangan salah loh friend 8 bulan 8 bulan baru dapet subscriber berapa 2 ribu ngehek ngehek gak tuh ya ngehek gak tuh dan belum dapet gaji juga ya ngehek gak tuh tapi enggak papa diri gua ya antara iseng dan hobi lah daripada nonton cuma nonton YouTube kan mending buat YouTube juga entah itu gajian atau tidak bodoh amat yang penting diri gua udah berusaha oke lanjut friend ya mantep ini pak di bankal tim permisi mas ya free ngisi mas ya nah kita langsung ketemu sama mbak-mbaknya kayaknya mbak-mbak semua yang di dalam ini langsung saya mau ngambil uangnya karena saya uangnya lewat bankal tim dan saya langsung dan diri gua pakai bank BRI ya friend ya karena merakyat dan dekat juga untuk bulan Desember ini keluarnya di Januari ini gaji bulan Desember gaji bulan Desember keluarnya bulan Januari mantep gondrong labanan mantep motivasi saya ini friend dan nanti kita bisa tanya-tanya untuk masyarakat Kalimantan Timur kelebihannya bankal tim itu apa bermanfaatnya kita bisa langsung ngomong-ngomong sebentar sama mbaknya mumpung sepi ya ini mumpung lagi pada makan siang sayangnya diri gua mau skip ya friend ya karena biar menunjukkan inti dari video ini biar cepet biar teman-teman sahabat pengangguran saya nggak nggak capek ya atau nggak bosen kita langsung saja ini langsung ke gajiannya biar teman-teman termotivasi dan bisa semangat untuk bikin-bikin konten dan biar nggak biar mengurangi angka pengangguran lah pokoknya tiga puluh lapan ini gaji bulan Desember ya jadi tanggal Sabtu sampai tanggal tiga puluh nah ini sekarang terpulang ke pribadi masing-masing ya semua rezeki uang itu titipan yang maha kuasa ya kita yang mengelola bisa pandai itu tergantung pribadi masing-masing dan semua orang bisa bikin YouTube gajinya terus terang segini ini sebulan dan intinya YouTube itu bisa mengurangi angka pengangguran satu masalahnya YouTube nggak perlu ijasa nggak perlu skill yang penting punya HP begitu kira-kira satu lagi Om punya nomor kering nah ini Mbak ngomong-ngomong tanya-tanya dulu boleh boleh kira-kira kalau Kalimantan Timur itu pakai bank BBD ini kelebihannya dimana Mbak kira-kira ini jalonya ini tembur lah Mbak bulan ini hasilnya turunnya motivasi saya ini friend wuhh wuhh 19 juta rupiah mantap itu satu bulan itu friend bayangkan 19 juta 400 mantap nah ini temen-temen ini uang asli ya masalahnya saya di bank kalau palsu kayaknya nggak mungkin nah asli semua tugasnya bank itu berarti mengeluarkan uang pemasukan uang satu bulan dapat gaji dari YouTube 19 juta 400 ribu rupiah mantap itu friend oke mungkin video ini bisa memfotivasi temen-temen yang masih menganggur yang ada di seluruh rakyat yang ada di seluruh nusantara ini dan mungkin bisa menginspirasi buat temen-temen jangan pantang menyerah dan selalu konsisten buat bikin videonya terutama diri gua juga dan masih berjuang 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 terus sampai bibir gua nyongeh ini friend oke mungkin gitu aja video dari aku semoga temen-temen terhibur sama video aku dan jangan lupa di like video ini dan komen di bawah dan jangan lupa di subscribe 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 sama aja biar diri gua tetap semangat bikin video setiap hari atau enggak ya seminggu 4 kali lah minimal oke temen-temen mungkin gitu aja see you next time salam pengangguran mantap lalu に Terima kasih.